Pada tanggal 16 Januari 1994, sebuah tim ilmuwan mengatakan, bahwa mereka telah menemukan Bahteranu di perbatasan Turki-Iran 32 km dari Gunung Ararat, menurut pemimpin tim yang telah menyelidiki situs tersebut selama 6 tahun. Pemerintah Turki begitu yakin dengan temuan itu, setelah bertahun-tahun penyelidikan, pemerintah telah menetapkan situs itu sebagai salah satu kepentingan arkeologis khusus dan setuju untuk penggaliannya. Situs terpencil itu berisi benda seperti kapal yang terkubur di ketinggian 2.300 meter, dengan panjang 170 meter dan lebar 45 meter. Kapal itu hampir persis sama dengan 300 hasta dengan kapal 50 hasta yang diperintahkan Allah kepada Nung untuk dibangun, menurut kejadian 6 dalam Alkitab di daerah sekitarnya. Para ilmuwan Amerika dan Timur Tengah telah mengidentifikasi batu-batu besar dengan lubang di salah satu ujungnya yang mereka yakini sebagai, batu drog yang diseret di belakang kapal-kapal di dunia kuno untuk menstabilkannya. Suara radar menunjukkan tingkat distribusi besi oksida yang tidak biasa. Salih Bayraktutan, kepala geologi di Universitas Ataturk, Turki, memperkirakan usia, kapal, lebih dari 100 ribu tahun itu adalah struktur buatan manusia dan pastinya itu adalah Bahteranu katanya. Situs itu tepat di bawah Gunung Al-Judi, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat peristirahatan art. David Fassel, seorang spesialis kapal karam Amerika tanpa afiliasi agama telah memimpin penyelidikan. Dia mengatakan bahwa survei radar bawah permukaan dari situs tersebut telah menghasilkan, gambar yang sangat bagus. Kitra radar sekitar 25 meter dari buritan sangat jelas sehingga Anda dapat menghitung papan lantai di antara dinding tambahnya. Dia percaya tim telah menemukan sisa-sisa fosil di atas dan bahwa substruktur bulu asli telah menghilang. Tetapi temuan itu membuat marah sejumlah pemburu tabut Kristen yang melakukan perjalanan ke Turki, yakin tabut hanya akan ditemukan di Gunung Ararat. Fassel, yang menyebut dirinya seorang arkologis juga berpendapat bahwa bukan hanya banjir besar yang mendorong tabut ke pegunungan. Dia mengatakan itu adalah peristiwa astronomi yang menyebabkan pergolakan tektonik, sebuah lubang pasang surut yang menyebabkan tarikan gravitasi di perairan laut yang memaksa kapal ke pegunungan. Beberapa tim ahli geofisika dan ahli geologi Fassel menyimpan penilaian akhir sampai penggalian dan penanggalan karbon. Namun dalam serial TV Inggris tentang lingkungan, anggota tim Fendil Jones seorang arkeolog timur tengah dan inspirasi untuk karakter film Indiana Jones mengatakan, di antara mungkin dan mungkin, bahwa mereka telah menemukan Bahteranu. Namun, spekulasi sebelumnya adalah hasil studi oleh para ilmuwan Amerika dan Eropa. Pertanyaannya sekarang, apakah bukti? Bukti ini cukup bagi kita untuk mengkonfirmasi lokasi Bahteranu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.